Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya Yoke Isnandar guru matematika SMP Negeri 2 Karangkucung Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini saya bersama rekan saya Pak Widodo dari SMP Negeri 2 Karangkucung juga disini saya akan memenuhi tugas saya sebagai program pendidikan guru penggerak tahun 2020 yaitu 1.4 yaitu aksi nyatanya adalah saya akan membuat sebuah komunitas komunitas namanya komunitas praktisi kemudian saya singkat menjadi komisi itu singkatan saya ya komisi berbagi jadi sebuah komunitas dimana komunitas itu akan kami awali yaitu saya berdua ini dengan rekanan saya ketika nanti kondisi pandemi ini sudah mulai membaik gitu ya semester 2 Pak Nadiem itu merencanakan akan memperbolehkan tatap muka maksimal 50% dengan syarat yang penting itu tetap mematuhi protokol kesehatan nah untuk itu saya berencana pada komunitas praktisi ini yang telah saya pelajari dari modul 1.4 saya berencana untuk membuat sebuah komunitas praktisi berbagi dimana antara guru dengan siswa nanti saling berkolaborasi membuat video praktik-praktik baik nah video praktik-praktik baik itu nanti saya akan mencoba untuk memberikan rincian-rinciannya maksudnya itu video praktik baik yang seperti apa baik yang pertama ya yang pertama praktik baiknya karena di SMP Negeri Dua Karang Pucung ini memiliki banyak sekali talenta tidak hanya siswa yang pintar menyanyi siswa yang pintar menari siswa yang pintar drama kemudian silat dan lain-lain saya mencoba akan mengembangkan bakat-bakat mereka agar bakat-bakat mereka ini bisa dipublikasikan karena di modul 1.4 ini programnya adalah mempublikasikan sebuah karya agar menghasilkan nah seperti itu ya jadi rencananya saya tidak jualan jamu ya seperti di satap saya berbeda lah disini saya berbeda saya jualnya nanti berbaginya itu sebuah video praktik baik ini artinya nanti bermanfaat untuk para pemirsa atau para penonton bermanfaat untuk semua guru-guru maupun siswa di seluruh Indonesia rencananya seperti itu jadi Pak Widodo akan menemani saya mensukseskan praktisi ini praktik baik ini semoga saja dengan praktik baik ini nanti ada banyak dukungan dari Bapak Ibu Guru dari Kepala Sekolah dari Staff TU maupun dari siswa dan orang tua komunitas praktisi ini akan saya mulai mulai sekitar bulan Januari ya Pak Wid mungkin masuk ya tanggal-tanggal 2 itu kita sudah mulai masuk nanti kita akan perkenalkan kepada siswa ataupun kepada kepala sekolah dan guru-guru agar mengumpulkan data data minat siswa nanti struknya itu nanti mungkin ada beberapa kegiatan dari situ kan bakat-bakat siswa bahkan kita bisa tahu yang pertama Pak Widodo itu mungkin ahli di bidang musik nih Pak ahli di bidang musik kemudian seni suara tari juga mungkin bisa ya nanti kira-kira kegiatannya apalagi selain selain menyanyi Pak Widodo itu selain menyanyi kayak eh kalau melukis itu gimana melukis sebenarnya banyak sih banyak ya Pak untuk menggali potensi-potensi siswa yang berkaitan dengan bakat itu ketika diambil salah satu contoh dari yang non-akademik berarti contohnya olahraga olahraga apalagi di SMP Negeri 2 ini cukup baik olahraganya khususnya pada silat terus sepak takro poli nah itu 3 faktor itu salah satu yang bisa ditonjolkan nanti kita ambil bakatnya dari situ iya Pak berarti di bidang non-akademik ya Pak di bidang non-akademik itu ada sepak takro kemudian ada sepak bola ada voli dan silat jadi dari situ nanti mungkin ketika ada suatu pertunjukan itu nanti kita akan coba videokan kita akan coba publikasikan selain kita kira selain bakat berkelompok bakat-bakat individu mungkin Pak individu itu misalnya seperti menyanyi solo kemudian apalagi kira-kira itu bakat-bakat yang kira-kira bisa ditimbulkan di SMP 2 ini Pak melukis bisa melukis bisa ya melukis nanti kita coba melukis karena saat sebelum pandemi kita juga pernah mengikuti lomba-lomba melukis teman-teman jadi di Karangpucung Kabupaten itu sering sekali melukis lomba melukis contohnya kemarin seperti tahun kemarin itu ada lomba melukis wayang nah kita belum memiliki kesempatan untuk melalui juara tetapi kita akan berusaha untuk mencoba menggali lagi bakat siswa jadi ketika ada lomba nanti kita sudah siap karena kita sudah melatih siswa-siswa yang berbakat biasanya kan dadakan ya ketika ada lomba itu dadakan nyari siswa siapa yang kira-kira ini langsung seperti itu kita akan coba merubah jadi bakat-bakat siswa ini akan kita tonjolkan ketika ada perlombaan nanti kita tinggal ambil nah siswa ini siswa ini gitu sesuai dengan sesuai dengan bakat-bakat mereka lalu saya akan coba tambahkan lagi jadi tidak hanya kegiatan ekstra di luar non-akademik tetapi juga di bidang akademik di bidang akademik juga kita akan coba tonjolkan dimana misalkan lomba siswa cepat menghitung seperti itu lalu permainan-permainan yang kiranya itu memberikan pengetahuan yang apa ya bermanfaat itu permainan-permainan matematika itu nanti akan kita videokan juga seperti itu jadi komunitas praktisi ini saya jadi saya rincikan secara luasnya itu seperti itu jadi tidak hanya bakat satu komunitas saja tetapi berbagai macam bakat yang ada di SMP2 antara guru dengan siswa nanti bisa juga saling berkolaborasi siswa dengan siswa bisa saling berkolaborasi ataupun guru dengan guru juga bisa saling berkolaborasi tujuannya adalah yang membangun komunitas itu adalah membangun keakraban yang ada di SMP2 kemudian memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk semua para penonton yang ada di Indonesia terutama ya semoga video-video bermanfaat ini para guru penggerak yang ada di seluruh Indonesia juga bisa meniru atau juga bisa berkreasi lebih baik lagi lebih berinovasi lagi tidak hanya meniru kalau meniru saja kan itu namanya kurang kreatif tapi kalau meniru kemudian dikembangkan itu namanya kreatif boleh mencontek tapi mencontek harus yang kreatif semoga saja videonya bermanfaat terima kasih Pak Widodo sudah ngasih memberi masukan semoga SMP Negeri 2 Karangpucung ini bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat kepada seluruh guru-guru di Indonesia terutama terima kasih salam guru penggerak Indonesia jempol Pak Wid terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam belum lit selamat menikmati selamat menikmati